Dunia Seni Beladiri Campuran atau Mixed Martial Arts MMA Indonesia kehilangan salah satu petarung andalannya bernama Rahul Pinam. Petarung kelas bantam itu diduga mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri pada hari Sabtu tanggal 1 Juni kemarin. Sebuah apartemen di Cumbuluit, kecamatan Cidadap, kota Bandung pun menjadi saksi bisu saat Rahul Pinam nekat mengakhiri hidupnya. Dengan kondisi badan berlumuran darah, petarung yang baru sejauh menangkan gelar WBC Asia Silver Walter Wake tersebut melompat dari lantai LG Apartemen. Pihak keluarga ikhlaskan kematian Rahul Pinam. Saat dikonfirmasi, kapal Cicidadap, Kompol, Arshad mengatakan proses pemeriksaan atas kejadian itu sudah dilakukan. Tapi pihak keluarga memutuskan untuk mengikhlaskan kepergian Rahul Pinam. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan sudah sesuai SOP. Namun, keluarganya sudah mengikhlaskan dan menerima kejadian tersebut, katanya. Saat kejadian, kata Arshad, petugas di Sekar PB Kota Bandung, pihak apartemen hingga rakan korban sempat berusaha untuk menyelamatkan petarung MMA tersebut. Tapi pada akhirnya, Rahul Pinam diduga memutuskan mengakhiri hidup dengan cara meloncat dari lantai LG Apartemen tersebut. Kami sudah melakukan pemeriksaan Sasi, Visum, sampai pemeriksaan Inhafis. Supaya penyelamatan juga telah dilakukan oleh Damkar sampai dari pihak apartemen dan MMA. Tapi sesuai keterangan saksi, kejadian itu memang murni bunuh diri dan keluarga yang sudah mengikhlaskan. Sementara menurut keterangan kasih penyelamatan di Sekar PB Kota Bandung, John Erwin, pada hari Senin, Rahul sempat ditemukan berlumuran darah di lantai LG. Melihat hal itu, karyawan apartemen melapor ke di Sekar PB Kota Bandung. Petugas mencoba melakukan mediasi dengan korban. Selanjutnya, dari pihak pelatih MMA melakukan mediasi terhadap korban dan menelpon teman wanita korban, tapi tidak ada hasil. Tim di Sekar PB saat itu mencoba memasang kasuar di lantai bawah untuk mengantisipasi jika korban melompat. Namun, upaya itu tidak berhasil setelah korban melompat dari ketinggian kurang lebih 50 meter. Karena korban sudah mengalami pendarahan yang cukup banyak dan susah di mediasi. Korban akhirnya melancat terjatuh ke halaman lapangan basket apartemen. Korban meninggal di tempat, korban kemudian gilirkan ke rumah sakit Sartika Asih. Sementara itu, dikutip dari laman One Pride MMA, Rahul Pinem disebut mengawal karirnya di One Pride MMA sejak 2019 di kelas Bantang. Ia sudah tiga kali menang dan belum pernah kalah. Aksi terakhirnya di panggung One Pride MMA adalah pada 2020 melawan Yakuprik Ries. Saat itu, Rahul menang di Sisyen. Usai laga itu, Rahul tidak pernah bertarung lagi di ajang tersebut. Saat kabar kematian Rahul yang mengejutkan itu merebak, akun resmi Instagram One Pride MMA pun mengunggah foto Rahul dengan kata-kata Ries and Peace. Terut berduka yang sedang dalamnya, pengetarung yang hebat, teman yang baik. Selamat jalan, Rahul Pinem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!